Kecelakaan di Garut tepatnya di Jalan Nasional Tasik Bandung via Malangbong pada Rabu, tanggal 28 Desember tahun 2022. Dalam kecelakaan di Garut itu, minibus tiba-tiba terbakar. Kanit lantas Polres kota Tasik Malaya, itu jajang JB mengatakan kendaraan tersebut tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin lalu mengeluarkan api. Terbakarnya kendaraan tersebut sempat membuat arus lalu lintas di wilayah Malangbong tersendat. Api berhasil dipadamkan. Ia menuturkan tidak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut, seluruh penumpang berjumlah 5 orang diketahui selamat. Linda Marlinda, 37, pemilik mobil, mengatakan, kendaraan yang dikemudikannya dari arah Tasik Malaya ke arah Bandung tiba-tiba mengeluarkan asap dari bagian mesin. Setelah sampai di dekat tugu perbatasan Tasik Garut, ia dan keluarga turun mengecek kondisi kendaraannya. Kronologinya ya mendadak ya. Gak sadar dari awalnya. Cuman abis dari udah perbatasan ini ya, Bentung Garut ini ya, ya langsung kecium ada asap aja gitu. Pak Ibu sendiri dari mana? Dari Tasik Malaya. Mau ke? Mau ke Bandung. Di dalam mobil itu ada berapa orang? Ada 5 orang. Ada 5 orang. Mobil sendiri, apakah ada korban gitu? Enggak ada, Alhamdulillah. Bagaimana perasaan Ibu, mau mudik atau mau apa? Enggak, kebetulan di Bandung ada saudara meninggal. Jadi mau ke sana gitu, mau tak zia. Cuman ya mungkin gak disangka lah bakal kayak gini. Dengan Ibu siapa? Ibu Linda. Ibu Linda. Ibu Linda. Ibu Linda. Ibu Linda.